Intro Kejadian kemarin ya Dari Biro SDM Polda Jawa Timur melakukan konseling ya terhadap yang bersangkutan Kemudian adanya miskomunikasi saja Terhadap keduanya sudah difasilitasi untuk dikomunikasikan di tingkat Biro SDM Karena fungsinya itu pembinaan ya Setiap personel Polri itu bisa dilakukan pembinaan melalui Biro SDM Dan sayang ya kalau memang ada bukan hanya pengunduran diri, pensiun dini itu Mungkin sesaat pada saat itu yang bersangkutan dalam kondisi labil atau emosional Kemudian untuk keberlanjutannya tentunya ini salah satu ya Untuk Kasat Sabara sejauh ini akan dilakukan penyegaran sementara di Polda Jawa Timur Mungkin akan diganti atau operasi gimana? Ya sejauh ini belum ada penggantian tetapi paling tidak Organisasi tetap bisa berjalan ya Sejauh ini ya ditudukan oleh Kasat Sabara terkait perilaku ya? Begini saja dalam Undang-Undang Amanah Undang-Undang No. 2 tahun 2002 ya Polri diamanahkan untuk Harkam Tipmas Melindungi, mengayomi, dan melindungi masyarakat Dan diantara juga ada melakukan proses penegakan hukum Terkait informasi-informasi yang disampaikan kan tentu tidak Atau kontraproduktif dengan atur Undang-Undang Nah namun demikian dengan perkataan tersebut kan dengan emosionalnya Itu kan butuh pembuktian Tidak serta-merta itu berarti ada suatu kebenaran Artinya kita tidak bisa menjudge disini Ya Tadi saya sampaikan yang bersama-sama sudah kita counseling Melakukan proses pembinaan Ada miskomunikasi dan ada emosional sesaat Yang kemudian dituangkan Seperti kemarin Dan tadi kan dinyatakan bahwa pernaja itu akan memfasilitasi Memfasilitasi artinya memediasi kedua belakang pihak atau gimana? Sudah, sudah dilakukan Sudah dilakukan Sudah selesai, sudah dilakukan Artinya kedua belakang sudah dipertemukan? Sudah, sudah Ya tidak dipertemukan tetapi paling tidak Sudah melakukan komunikasi-komunikasi Difasilitasi oleh kepala Biro SDM